Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD mengaku bahwa pemerintah siap berdebat kepada siapapun pihak yang protes atas kebijakan migrasi televisi analog ke digital Hal tersebut disampaikannya merespon surat terbuka yang dilayangkan pemilik MNC Group Haritano Sudipio terkait pemadaman siaran TV analog Mahfud mengeklaim hampir seluruh masyarakat sudah siap menghadapi migrasi televisi Namun jika masih ada masyarakat yang tak siap, pemerintah disebut sudah punya solusinya Di sisi lain, Mahfud juga menyatakan siap menghadapi jika Haritano menuntutnya ke pengadilan MK tidak menambatalkan itu, nanti kita bisa berdebat dimanapun kalau itu Jadi putusan MK itu diketok sesudah kebijakan tentang ESO ini sudah menjadi kebijakan Jadi ini bukan kebijakan baru Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko Siapa yang merasa belum siap datang ke posko nanti dibatu Yang 2% dari Jabo, Detabek, dan 219 kabupaten kota lain Jadi kita sudah siap semua Ya silakan aja, itu kan biasa di koran tiap hari ada orang menuntut orang gitu Kita juga bisa kalau cuma mau bilang tuntutan, kan gampang Itu kan yang kita siap lah Sebelumnya, Haritano Sudibyo melayangkan surat terbuka kepada pemerintah Ia protes terkait pemadaman siaran TV analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam, Mahfud MD Hari mengatakan pihaknya belum menerima surat tertulis terkait dengan pencabutan izin siaran analog Di wilayah Jabo, Detabek, untuk mendukung program analog switch off Ia pun menyebut akan mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah atas kebijakan tersebut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax